Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dan ini adalah penampakan luar daripada untak itu sendiri teman-teman Ini saya berjalan menuju parkiran Nah itu dia teman-teman Itu adalah parkiran daripada untak itu sendiri teman-teman Jadi kalau mau ke untak motornya parkir di sini Dan itu adalah bagian depan daripada untak atau Universitas 17 Agustus Surabaya Suasananya nampak sepi karena memang hari ini hari Minggu teman-teman Jadi mungkin kegiatan libur Ini enak banget untuk nongkrong teman-teman Nongkrong sambil ngopi sambil rokok Suasananya mendukung teman-teman Dan ini adalah gedung Gerah Widya Ini adalah yang menjadi ikon Universitas 17 Agustus 1945 Kebetulan di sini banyak karangan bunga Ternyata di sini baru saja selesai wisuda Sarjana Magister dan Doktor teman-teman Banyak karangan bunga yang mengucapkan selamat Gedung Gerah Widya itu sendiri merupakan gedung yang dipilih oleh Kemenkumham Jawa Timur Untuk dijadikan tempat seleksi SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021 Dan ini adalah halaman tengah daripada Universitas 17 Agustus Ini ada kandang burung Nah kandang burung ini menurut saya sangat bagus teman-teman Ini ada berbagai macam jenis burung Ada burung jalak Ada juga lovebird Yang saya suka dari kandang ini adalah Tata kelolanya teman-teman Atau tempat dekorasinya itu teman-teman Yang mana di dalamnya ada juga taman Dan ada juga kolam ikan teman-teman Jadi di dalam kandang burung ada kolam ikan teman-teman Nah itu dia teman-teman Jadi kandangnya itu indah teman-teman Ini adalah burung lovebird Yang juga terdapat berbagai jenis bulu Ada green series, blue series dan belorok teman-teman Nah ini lovebird Ini mahal pada zamannya teman-teman Tapi sekarang sudah menurun harganya teman-teman Tapi tetap indah dan menarik Jika kita memandang lovebird Itu tengkel burungnya Juga di dalamnya juga ada taman Nah itu dia kolam ikan Yang mana kolam tersebut berisi ikan hias teman-teman Jadi kandang burung ini membuat Yang berkunjung ke tempat ini Menjadi betah teman-teman Ini sekitar pukul 9 pagi Waktu Indonesia Barat Jadi tidak terlalu panas Dan biasanya memang jam segitu burung-burung berkicau teman-teman Dan itu adalah gedung Gerahawiyata Daripada untat Yang mana gedung Gerahawiyata juga menjadi Tempat seleksi CPNS SKD Gaman Kumham tahun 2021 Jadi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini Ada dua gedung yang dijadikan tempat seleksi Kompetensi dasar CPNS Gaman Kumham tahun 2021 Yang pertama adalah Gerahawiyata Kemudian yang kedua adalah Gerahawiyata Yang mana kedua gedung tersebut ada Di dalam lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Sedangkan lokasi kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu sendiri Berada di jalan Semolowaru nomor 45 Kejamatan Sukolilo Kota Surabaya teman-teman Nah ini kebetulan mungkin Karena hari libur ya Karena hari libur Jadi saya lebih leluasa Untuk membuat konten teman-teman Suasananya tidak terlalu ramai Juga tenang Dan kebetulan ini juga ada Banyak karangan bunga teman-teman Sekian dari saya teman-teman Jangan lupa Like, subscribe, dan komentar Share jika bermanfaat Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton